Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk berantem, debat, kebapunan itu aku enggak bisa. Kamu tahu enggak apa yang dilakuin ke jenazah yang meninggal karena corona? Jenazah yang dimandiin sama petugas pakai APD. Kalau enggak memungkinkan langsung di kafan juga sama petugas rumah sakit. Enggak ada unggota keluarga yang bisa datang. Jenazah yang langsung dimasukkan kantong plastik yang tahan air masuk ke peti. Jenazah yang dimiringin ke kanan supaya pas dikubur ngadep iblat. Enggak bisa sholat jenazah rame-rame. Tadi jenazah disyolatin cuma sama satu orang, Kak. Ayahnya tadi mohon-mohon untuk bisa nyolatin, tapi karena kondisi jenazahnya kita enggak bisa kasih. Ini punya jerit-jerit, Kak. Anaknya baru 15 tahun. Kaos bulu kamu sebenarnya enggak aku buang. Aku bawa sama aku. Kaos. Tadinya udah mau aku buang. Aku masukin ke kantong. Baju-baju bekas, terus aku taruh kudang. Tapi karena ingat aku harus jauh sama kamu, aku bawa kaosnya. Masih bau kamu. Soal rencana kita punya anak. Maaf ya. Kita bahas besok ya. Aku capek banget. Buang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati